Salam Indonesia Halo apa kabar selamat pagi pemirsa Jumpa lagi di seputar Jogja pagi Di edisi Senin 15 Juli 2019 Dan seperti biasa setiap pagi Dan di pagi yang cukup dingin ini Kita tetap menemani pemirsa di rumah Dengan sejumlah informasi-informasi pilihan redaksi kami Dan yang akan hadir pada pagi hari ini Di antaranya ada informasi Satu hari menjelang tahun ajaran baru kemarin Orang tua masih sibuk mendampingi anaknya Berbelanja kebutuhan sekolah Informasi berikutnya akan hadir pagi hari ini Mengenai fokus minggu ini Dimana perbandingan antara kooperasi dulu dan kini Ya dari lanjutan Liga 1 Indonesia Pekasleman yang menang tipis 2-1 atas tamunya Persebaya Surabaya Baik pemirsa informasi tadi akan hadir Di antaranya di seputar Jogja pagi edisi hari ini Kita akan segera mulai bersama saya Agnes Marhilo Saya Heri Purnomo Inilah seputar Jogja pagi selengkapnya Ya pada Senin 15 Juli 2019 ini Anak-anak sudah kembali ke sekolah Dan sehari sebelum masuk sekolah Para orang tua ini masih saja disibukkan Dengan mencari berbagai kebutuhan sekolah Bagi putra putri mereka Mulai dari tas, sepatu, maupun buku tulis Ya pada Senin 15 Juli 2019 Anak-anak akan memulai kegiatan belajar mereka di sekolah Setelah libur yang lumayan lama dan menyenangkan Ada yang masuk pertama kali di sekolah baru Ada pula yang naik kelas Mengawali hari pertama sekolah Selain kelas baru dan teman yang baru Tentunya ada peralatan sekolah yang baru Ya persiapan hari pertama sekolah juga masih dirasakan Sebagian orang tua yang sibuk menemani Anak-anaknya berbelanja kebutuhan sekolah Salah satunya di pasar tradisional Kutoarjo Purworejo, Jawa Tengah Nampak beberapa anak-anak beserta orang tuanya Berbelanja kebutuhan sekolah Seperti tas, sepatu, buku, dan peralatan lainnya Itu terakhir hari ini, bu, ya, sebelum besok Itu ada peningkatan sebelum mau menjelang sekolah sama sebelum penjualannya ada peningkatan Para pedagang di pasar tradisional Kutoarjo mengaku Para orang tua yang berbelanja kebutuhan sekolah untuk putra-putrinya Memang cenderung menurun jika dibanding pekan lalu Namun momen musiman setiap tahun ajaran baru seperti ini Tentunya membawa berkah tersendiri bagi para pedagang Yang rata-rata mendapatkan omset dua kali lipat dari hari biasanya Dari Purworejo, Jawa Tengah Pambu Dinugroho, Jogja TV Ya mungkin ada yang sekolah baru, kelas baru, teman-temannya baru Ini juga tas, sepatu gak mau kalah gitu Harus baru juga gitu Dan ini mungkin kemarin titik Akhirnya kemarin kesibukan orang tua dari masa pendaftaran Cukup direpotkan juga dengan sistem zonasi Membeli peralatan sekolah Dan akhirnya inilah masuk pertama Dan tentunya nanti awal-awal masuk ini ada masa orientasi siswa Ya betul sekali Di hari pertama masuk sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA Pastinya juga siswa akan mendapatkan lingkungan yang baru Mulai dari teman, ruang kelas, kemudian juga guru yang baru Nah lantas bagaimana cara agar siswa dapat beradaptasi dengan baik Dengan lingkungan yang baru, berikut kita simak tipsnya Sudah hari Senin saatnya kita kembali ke sekolah Dan untuk kalian yang menjadi siswa baru Baik di tingkat SD, SMP, ataupun SMA sederai Nah kita harus mengenali sekolah kita yang baru lebih jauh Bagaimana ya cara kita beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru Saya punya tipsnya untuk kalian Tips yang pertama adalah Menjaga penampilan Nah di sekolah yang baru kita harus memperlihatkan penampilan pertama kita di sekolah baru Mulai dari sepatu, seragam yang rapi tentunya Agar teman-teman tertarik untuk berkenalan dengan kita Tips yang kedua adalah Ramah saat di sekolah Jangan segan-segan untuk menyapa teman baru dengan sahabat Hi, hello, atau sahabat lainnya Dan jangan lupa untuk menjulurkan tangan Lalu kita berjabat tangan Agar hubungan kita dengan teman baru semakin erat Tips yang ketiga adalah Jangan lupa untuk tersenyum Karena dengan kita tersenyum Kita menjadi pribadi yang terbuka untuk semua orang Tips yang keempat adalah Mengenali lingkungan sekolah Penting banget untuk kita mengenal lingkungan sekolah kita yang baru Misalnya sekedar ke kantin untuk makan Membaca buku atau memenjam buku di perusahaan Atau sekedar ke toilet Tips yang kelima adalah Jangan lupa untuk ikut organisasi di sekolah Karena dengan ikut organisasi Kita bisa lebih banyak mengenal dengan teman-teman kita di sekolah Tips yang terakhir adalah Tingkatkan prestasi kita Dengan kita meningkatkan prestasi di sekolah Secara otomatis teman-teman akan mengenal kita Dan tentunya kita juga bisa menyalurkan bakat kita kepada mereka Nah itu dia Tips agar kalian bisa beradaptasi di sekolah Karena di sekolah yang baru Kita juga harus mengenali lingkungan yang baru pula Kesintya Rina, Sayoga, Jogja TV Semoga belajar untuk kalian Berikut beberapa tips tadi yang sudah disampaikan Artinya bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang fun pada saat sekolah Itu bisa membantu untuk lebih mudah Untuk beradaptasi dengan suasana yang baru ya Iya ini mulai dari hal kecil harus dikenali Dimana lokasi auditorium, toilet dan yang paling hafal tentunya lokasi kantin Ini pastinya biasanya cepat hafal bagi anak-anak siswa baru gitu Itu tadi terkait tingkat SD dan SMA Ini buat pemirsa mungkin yang ingin menciptakan anaknya di perguruan tinggi Memang banyak program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi Membuat calon mahasiswa ini sering kebingungan dengan pilihan jurusan yang akan ditempuh Namun demikian dari sekian banyak prodi Ilmu keguruan dinilai menjadi salah satu program studi yang cukup menjanjikan bagi para lulusannya Ditemui usai acara pelantikan ketua dan pengurus sekolah tinggi kejuruan dan ilmu pengetahuan Setikip Catur Sakti Yogyakarta Ketua Setikip Catur Sakti Jirhana menuturkan Program studi keguruan masih membuka peluang besar bagi lulusannya Atau bisa menjadi pendidik profesional di lembaga pendidikan favorit Semua sekolah negeri dan swasta membutuhkan tenaga pendidik profesional untuk menjadi bagian dari upaya Menciptakan lembaga pendidikan berkelas demi terwujudnya pendidikan yang modern Untuk mencari semangat seswa atau mahasiswa agar supaya bisa istilahnya memiliki minat untuk masuk guru Memang kita agak kesulitan juga Cuma kita kan harus memiliki tonjolan istilahnya memiliki yang bisa ditonjolkan Untuk agar supaya mahasiswa atau para lulusan tingkat SLTA itu ada kemauan untuk masuk di perguruan Ketua Yayasan Pendidikan Catur Sakti Soekardiono mengharapkan Setikip Catur Sakti bisa menjadi perguruan tinggi profesional yang mampu mengantarkan lulusannya Menjadi sarjana pendidikan yang modern dan terampil Serta memiliki wawasan kebangsaan yang luas Selain itu dengan beberapa jurusan unggulan pendidikan luar sekolahnya Yang saat ini banyak diminati para pendidik paut dan sekolah dasar Setikip Catur Sakti juga berkomitmen untuk mendukung upaya PMK Bantul Dalam mewujudkan program belajar 15 tahun bagi seluruh warganya Sementara itu Jerhana dilantik menjadi ketua Setikip Catur Sakti Yogyakarta Periode 2019-2023 menggantikan Edi Subarkah Anang Zainuddin Cokja TV Ya ilmu keguruan ini tenaga-tenaganya memang selalu dibutuhkan Sampai beberapa tahun mendatang mungkin begitu Seperti karena ada juga yang ingin berorientasi menjadi CPNS Karena ketika setiap lowongan CPNS dibuka dari tahun ke tahun Ini untuk formasi guru selalu saja dibutuhkan begitu banyak sekali Iya orientasi CPNS tapi tetap harus mengutamakan passion juga Terutama apalagi kalau mengajar ini akan berurusan dengan anak-anak Artinya memang harus memiliki kesukaan terlebih dahulu Baik pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu Kita akan kembali dengan informasi seperti apa Kiprah Koperasi setelah 72 tahun ada di Indonesia Susah kali sinyanya Masih di keja-keja macam baling aja Cari yang patent aja Kalau perlu, yang datang sendiri Waduh Ya Apa lagi ya? Tinggalan kembali-bali-bali, Pak Jiwan yang pura, selalu diikuti ya Tuh, hadap langit, siaran masih itu-itu saja Hei, hei... Hei Glenn, pakai buat jemer saja gua punya para boya Oh ini? Tak dapat sinyal, tak jualan onan aku. Ganti dengan kabar biber saja, tak boros kota pula. Gue sebenarnya udah minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gue habis lagi? Penyanyi mampuan lu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, seribu menit juga boleh. Gratis! Ini bal-bal mau pengen nih, bisa diriwain dong. Desok, bong siaran seminggu air bisa di playback kok. Ah, pesan ketong menonton, salurannya itu-itu, sah. Kita pupara bola ganti triple play, ketong bisa bikin tugas pake internet. Dorang pesaluran banyak, gratis telepon juga. Peggy ini rasanya internetan pake Viber. Paten kali kok ini naik. Indiho, aku telepon gratis kok. Indiho, bisa di playback karena bakal ketinggalan bapak mana? Indiho! Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau mau nonton dulu? Kami belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PRnya. Ah, Ma. Bisa di playback. Indiho, toh. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak persona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa. Yaitu kebudayaan kelapa. Anda kembali di seputar Jogja Pagi Pemirsa belum lama ini, tepatnya di tanggal 12 Juli 2019 memperingati hari kooperasi yang ke-72 tahun. Melalui hari kooperasi, kita diingatkan untuk meningkatkan kembali peran kooperasi bagi kesejahteraan masyarakat. Sejatinya tercatat dalam sejarah bahwa awal perkembangan perekonomian Indonesia itu dimulai dari adanya kooperasi. 72 tahun berlalu, seperti apa kiprahnya kooperasi saat ini? Berikut kita simak liputannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, kooperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian dengan asas kekeluargaan sebagai ciri khasnya. Berbeda dengan bank yang bersifat komersial, kooperasi lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Tercatat dalam sejarah awal pembangunan perekonomian bangsa ini dimulai dari adanya kooperasi. Lantas bagaimanakah langkah badan usaha tersebut hingga terbentuk seperti sekarang ini? Kooperasi dikenalkan ke rakyat Indonesia pada tahun 1886 oleh Raden Wiria Admaja yang ingin menolong rakyat Indonesia bebas dari jeratan para lintah darat. Bersama dengan asisten Residen Purwokerto, ia mendirikan Hulpen Sparpeng yang kini dikenal sebagai Bank Rakyat Indonesia. Pada 7 April 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan kooperasi besluid nomor 431 yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan kooperasi. Agar memudahkan rakyat dalam mendirikan kooperasi, pemerintah mengeluarkan peraturan perkooperasian nomor 91 tahun 1927. Pada zaman penjajahan Jepang, kooperasi Indonesia mengalami masa yang sangat buruk bahkan dapat dikatakan mati. Selanjutnya untuk pertama kalinya, pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Kooperasi di Tasik Malaya dan menghasilkan beberapa hal yakni mendirikan Sentral Organisasi Kooperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Menetapkan asas gotong royong sebagai asas kooperasi dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari kooperasi. Selanjutnya pada 12 Juli 1953, digelar Kongres Kooperasi yang kedua di Bandung, Jawa Barat dengan hasil mengganti SOKRI menjadi Dekopin atau Dewan Kooperasi Indonesia dan mengangkat Mohamad Hatta sebagai bapak kooperasi Indonesia. Jika kooperasi berdiri dengan semangat menghindarkan rakyat Indonesia dari praktik lintah darat, kala itu bagaimana dengan kondisinya saat ini? Apakah kooperasi benar menjauhkan masyarakat dari praktik lintah darat dan juga cerat rentenir? Bagaimanakah kiprah kooperasi Indonesia di usianya yang ke-72 ini? Jadi dari kementerian itu minta data kooperasi yang sudah tidak melakukan RAT itu kurang lebih sekitar 3 tahun, kemudian tidak ada kegiatan usaha, kemudian pengurus pengawasnya juga tidak aktif. Nah ini kita melakukan pendataan, nah kemudian kita usulkan ke sana ada 22 Juli. Kemudian di 2018 itu juga kemudian masih ada juga kooperasi-kooperasi yang kira-kira datanya seperti itu, maka ada sekitar 108. Nah dari 365 itu, 365 kooperasi itu akhirnya kemudian yang kita katakan itu kooperasi pasif, artinya itu yang aktif kemudian tinggal 258. Ya itulah maka yang kami sampaikan bahwa di dalam kooperasi ini kan memang harus yang diberikan layanan adalah anggotanya. Nah kadang memang kita tidak menutup kenyataan di lapangan, kalau kita itu dengan rentet kan baru, jangankan ngomong butuh, nggak ngomong saja disodori, pinjam, udah gampang, bunganya bagaimana udah gampang, nggak usah pakai tanda tangan ribet, kalau di kooperasi kan tetap ada akuntabilitasnya, itu tetap juga harus dijaga. Nah cuman ini yang dipahamkan, di edukasi kepada masyarakat bahwa kadang ya memang seperti itu, yang manis itu tidak semuanya itu enak gitu kan, ini kita pahamkan ya pelan-pelan, dan memang sudah banyak juga yang masyarakat karena ketidaktahuannya, ini kan menjadi korban rentenir, bahkan untuk pinjam berapa, bunganya jadi berapa, membekak, bahkan rumahnya jadi tersita. Nah ini contoh-contoh konkret itu kita expose, kita sampaikan, kemudian yang bersangkutan pun kita hadirkan untuk berbicara. Satunya adalah bagaimana membuat nyaman dan aman itu menihilkan keberadaan dari rentenir. Ini merupakan satu PR dan satu kebutuhan dari pedagang karena permodalan itu kan dibutuhkan. Nah bagaimana permodalan yang sehat, bagaimana kebutuhan keuangan dalam langkah kelancaran cash flow, perdagangan mereka bisa baik, ini kita merencanakan atau mengusulkan kepada Bapak Suharsono Asari ketika membentuk paguyuban, membentuk paguyuban itu juga sekaligus dipikirkan pembentukan kooperasi yang memang menjadi kebutuhan salah satunya adalah kooperasi simpan. Seorang konsultan kooperasi yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia kooperasi, Agus Budiono menilai bahwa kooperasi di Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, berada pada tatanan yang belum menggembirakan. Kooperasi belum mampu memberikan nilai kemanfaatan kepada anggotanya, sehingga tak sedikit yang harus mati dan gulung tikar. Yang penting tidak ada persyaratan di sana atau tidak ada jaminan di sana dan bisa cepat. Nah ini yang bisa ditawarkan oleh fintech saat ini, meskipun bunganya sangat besar sekali. Nah kemudian yang ditawarkan oleh blank pecit juga sama gitu, maka orang lebih suka meminjam di sana daripada di kooperasi. Di samping itu tidak ada nilai tambah yang ditawarkan oleh kooperasi. Bung Hatta mengatakan, kalau misalnya kita berkooperasi, kita harus punya, anggota harus mendapatkan yang namanya kapasitas ekonomi lebih baik. Kalau kita beli barang ya harus lebih murah gitu kan. Kalau kita meminjam dana ya harus lebih mudah gitu kan. Kemudian dengan bunga yang lebih kecil. Nah itu yang tidak bisa ditawarkan kooperasi. Saya ambil contoh nih, ini mohon maaf, saya ambil contoh misalkan kasur sayur lah gitu kan. Saya mau bilang ayam tapi nanti saya pikir agak sensitif sayur misalkan. Sayur itu disparitas harga antara petani sampai ke end user tinggi sekali gitu kan. Saya sudah melakukan riset itu tentang, oh satu batang brokoli itu di tingkat petani bisa 500 gitu kan. Di sini sampai dengan 5 ribu. Nah bagaimana caranya supaya petani mendapatkan harga 2 ribu gitu kan dan dijual menjadi 3 ribu. Dikumpulkan lah itu antara petani, kemudian konsumen gitu kan. Dan orang-orang sekuler yang terlibat di sana menjadi sebuah koperasi platform. Caranya bagaimana? Masalah terbesar kita sebenarnya kan pada masalah distribusi mas. Distribusi, mohon maaf, ini dikuasai oleh apa namanya itu pebisnis amal gitu. Makanya kita harus mendistrapsi distribusi itu. Caranya gimana? Nah kita jualan online. Kita pakai apa namanya itu market online. Ini saya sudah praktekan gitu kan. Saya sudah membuat apa namanya bisnis-bisnis tadi itu. Saya kumpulkan beberapa orang dan sekarang sudah ada sekitar 10 cabang ya di Indonesia itu. Dengan cara yang sama. Kita membuat semacam koperasi platform. Jumlah koperasi yang sangat banyak ini merupakan aset yang harus dipelihara dan juga diberdayakan. Jalan panjang harus dilewati oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia untuk melihat bahwa koperasi bisa berperan penting dalam perekonomian nasional. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak masyarakat yang hanya melihat koperasi sebagai tempat simpan pinjam belaka. Dan juga masih banyak yang belum paham betul tentang fungsi koperasi yang sebenarnya. Kuncinya adalah edukasi di tingkat masyarakat. Dan edukasi yang paling penting adalah dengan terjun langsung menjadi bagian dari koperasi. Christian Aditya, Sayoga, Jogja TV. Ya itu sedikit dari sejarah hari koperasi gitu. Bagaimana memang Cikal Bakal Koperasi ini lahir sejak abad 18 sebelum 19 bahkan tadi 1886. Dan memang awalnya untuk tabungan, untuk permodalan atau pertolongan waktu itu banyak rentanir-rentanir gitu. Dan juga untuk permodalan dari hasil pertanian para petani Indonesia waktu itu. Sering berjalannya waktu diadakan Kongres tadi 12 Juli 47. Itu pertama kali Kongres dan itulah hari koperasi nasional dicetuskan. Ya disampaikan bahwa sebenarnya itu tadi koperasi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Tentunya tidak hanya berkaitan dengan simpan pinjam saja. Namun ya itu tadi pentingnya memang edukasi karena memang koperasi sendiri belum tersebar di seluruh kabupaten ya. Ya dan memang perkembangannya memang agak pelan begitu koperasi. Dan banyak juga koperasi-koperasi di kota besar yang sudah merambah ke ruang-ruang usaha. Unit-unit usaha yang maju dan berkembang. Baik pemerintah saya kami harus jeda kembali usai pariwara kami hadirkan informasi dari kegiatan kemah budaya pramuka sejawa yang berlangsung di Sentolo, Kulon, Progo. Informasinya sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Ada kembali di sekutar Jogjo pagi pemirsa pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD kembali digelar di wilayah kecamatan Pelayan Gunung Kidul. TMMD tahap kedua yang ke-105 tahun 2019 yang dibuka oleh Wakil Gubernur DIY KGPA Pakualam X ini menyasar kepada pengerasan jalan desa dan juga kegiatan masyarakat. Kegiatan TMMD merupakan kelanjutan dari ABRI Masuk Desa yang dimulai sekitar tahun 1980 dan dilaksanakan secara terpadu antara TNI, Departemen atau Lembaga Non Departemen dan Masyarakat. Kegiatan TMMD ini masih dipertahankan hingga sekarang karena memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bela negara dan disiplin nasional. TMMD menyasar daerah terpencil, terisolir dan desa miskin. Kodim 0730 melaksanakan pembukaan TMMD di lapangan desa Banaran Kecamatan Pelayan Gunung Kidul. Di desa tersebut, TMMD menyasar pembangunan jalan desa dengan pengerasan sepanjang 1.385 meter, rabat beton dan berbagai kegiatan bagi masyarakat. TMMD ini dilaksanakan selama 30 hari dengan menerjunkan personil TNI yang dibantu masyarakat dan menggunakan sumber dana dari APBD DIY sebesar 125 juta rupiah dan APBD Kabupaten sebesar 600 juta rupiah. Komandan Kodim 0730 Letkol Infantri Nopi Laksana Armianto mengatakan, program TMMD akan terus-menerus dilaksanakan karena merupakan bentuk kepedulian TNI dan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah mendukung sepenuhnya program TMMD karena melalui program ini masyarakat dapat terbantu dan terfasilitasi. TMMD kali ini TMMD ke-105, TMMD reguler, dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan kegiatan yang pertama kegiatan fisik, pembuatan jalan, pembuatan talut, pembuatan jalan sepanjang 1.360 meter, talut jalan sepanjang 800 meter, kemudian pembuatan jalan-jalan tembus atar dusun di desa Banara. Salah satu bentuk kepedulian yang dilakukan oleh TNI, pemerintah untuk masyarakat melihat memang ini kebutuhan apa yang sangat arjen ya yang ada di sekitar khususnya tadi kalau di pelayan itu adalah untuk pengerasan jalan. Iya pembangunan infrastruktur meskipun ada dana desa namun ini memang program salah satu program pengabdian TNI kepada rakyat begitu dan banyak sekali program tidak hanya pengerjaan fisik, pengerasan jalan, pembangunan jembatan. Ada juga yang sifatnya non fisik begitu biasanya masyarakat diajak untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba ataupun pencegahan kelompok-kelompok radikal begitu paham radikal. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa sebanyak 150 peserta kema budaya pramuka sejauh ini mengikuti prosesi upacara adat baritan di desa Sukorejo kecamatan Sentolo Kulon Progo. Dan upacara adat baritan ini merupakan upacara yang biasa dilakukan oleh para petani untuk memohon kepada Tuhan agar tanaman padinya tidak terserang hama dan tetap berkualitas tinggi sampai masa panen tiba. Upacara baritan adalah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan masyarakat Sentolo Kulon Progo. Upacara baritan dilaksanakan menjelang masa panen dengan tujuan agar tanaman padi dan tanaman pertanian lainnya memiliki hasil yang maksimal dan tidak diserang hama. Dalam upacara baritan, para petani membawa makanan berupa olahan hasil bumi, segowibitan, dan ingkung ayam jagung. Kemah pramuka budaya sejauh ditujukan untuk menggali dan mengenalkan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Setelah menyaksikan tradisi baritan, para peserta diharapkan bisa memahami nilai upacara adat dan senantiasa bersyukur atas selimpahan rejeki yang diterima. Di desa Skorno ini ada namanya pasukan bergodo, bergodo Krido Manggolo. Di sini akan mengikuti prosesi upacara adat baritan ini akan menghantarkan masyarakat petani dari tempat pembuatan makanan yang digunakan untuk acara pada sore hari ini sampai dengan lokasi yang dipilih yaitu lokasi sawah di seputaran wisata Jati Moncol. Selain menyaksikan prosesi baritan, para peserta kemah pramuka budaya sejauh yang berasal dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur ini juga diajak untuk ikut makan bersama atau dahar kembul serta menikmati permainan tradisional ngelarak-belarak dan gejok lesung. Tim merah sudah melancis terlebih dahulu, ya, saham untuk Tim Guning, ya, dia akan melingkari. Budaya Kulon Rogo dan kita syukurkan Sintratari Sikriwo Subali kebanggaan Kulon Rogo kemudian kita perkenalkan dengan membatik dan jempa ringan lalu sebagai gongnya sore ini kita ajak ke obyek wisata Jati Moncol yang sekaligus ini adalah perintisan desa wisata dan desa budaya yang mempunyai potensi berupa adat tradisi dan juga kesenian-kesenian yang coba kita rangkai. Satu bubong untuk kuning, luar biasa! Rida Junianto, Jogja TV Ya, meriah sekali kemarin belajar membatik di desa, di kampung Dipo Winatan, Yogyakarta ini ikut tradisi baritan, kalau memang kemah budaya ini pengenalan budaya lintas daerah karena berasal dari berbagai kota, kita aja mungkin belum tahu ada tradisi baritan yang kita ketahui biasanya ada tradisi bibit untuk mulai masa panen ini juga untuk mulai masa tanam, ada tradisi baritan di Sintro Kulon Rogo dan artinya ini menarik sekali, kemah tidak hanya untuk sifatnya pramuka yang sifatnya kerjasama, untuk saling tolong-menolong tapi ada juga kemah budaya yang sifatnya pengenalan budaya untuk melestarian budaya ke depan Ya, ini pastinya sangat baik sekali untuk generasi supaya lebih mengenal dan akhirnya mencintai dan melestarikannya Kita jeda terlebih dahulu pemirsa dan kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga PSS Sleman kalahkan persebaya dalam laga lanjutan Liga 1 Informasinya bersama Herif Purnomo, saat lagi Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM, media informasi Anda Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan Yang berupa opacara selamatan pada hewan ternak Bagi warga perantau, Merti Dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran Bersendi Batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan Sehingga tetap menjadi maha karya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik Yang ada hingga saat ini Dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang Berikut kami hadirkan informasi olahraga dari lanjutan Liga 1 Indonesia Pada pekan ke-8, Tuan Rumah PSS Sleman berhasil menang atas tamunya Persebaya Surabaya Dengan skor tipis 1-2-1 Sempat tertinggal di babak pertama Tuan Rumah Langjawa berhasil membalikan keadaan di babak kedua Rumah PSS Sleman mengunci 3 poin di kandang Usai mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 pada laga lanjutan pekan ke-8 Liga 1 Yang berlangsung di Stadion Maguaharjo Sleman Sejak kluid babak pertama dimulai Kedua tim menampilkan permainan terbuka dengan silih berganti melakukan penyerangan Pada menit ke-27 Lini belakang PSS Sleman yang tanpa diperkuat pemain asingnya Alfonso de la Cruz Sempat dikejutkan Gol dari Damayan Lizio Memanfaatkan bola liar di kotak penalti 1-0 untuk Persebaya Tersentak dengan gol lawan, PSS Sleman mengambil alih permainan Skuad Langjawa sukses menyamakan kedudukan lewat gol striker Yevhen Bokasvili pada menit ke-39 Melalui serangan api kerjasama Bagus Nirwanto dan Brian Ferreira Yang diakhiri sontekkan manis di depan gawang Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda Di babak kedua PSS Sleman berbalik unggul berkat gol Haristu Haria di menit 56 Yang memanfaatkan umpan manis sodoran Irham Mila di sisi kanan Berusaha membalas Persebaya Surabaya beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah Lewat Manu Jalilov dan Oswaldo Hai Namun berhasil digagalkan penjaga gawang Tri Hamdani Guntara yang bermain gemilang Pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro mengaku kemenangan timnya ini tak lepas dari faktor keberuntungan Seto juga mengatakan timnya mendapat banyak pelajaran dari permainan Persebaya Dengan tambahan 3 poin ini PSS Sleman berhasil naik ke peringkat 5 kelas main sementara Liga 1 Ya itu tadi dari sepak bola dalam negeri kita beralih ke informasi sepak bola dunia Tuntas sudah penantian Barcelona ini terkait transfer dari Antoine Griezmann De Blaugrana akhirnya resmi mendapatkan penyerang asal Perancis tersebut Barcelona telah mengumumkan transfer Griezmann dari Atletico Madrid Barcelona menebus klausur rilis penyerang 28 tahun tersebut Dan mengontraknya selama 5 tahun atau hingga 2024 mendatang Sebelumnya saga transfer Griezmann ke Barcelona sudah panas sejak tahun lalu Bahkan sudah dirumorkan sejak 2017 Griezmann menjadi perekrutan keempat Barcelona Setelah Frenkie de Jong, Neto dan juga Emerson Kini Barcelona tinggal memperkenalkan Griezmann secara resmi kepada media Sebelum mengikuti tur pramusim Namun sang pemilik pemain, Atletico Madrid Rupanya tidak rela Griezmann pergi begitu saja Tidak lama setelah pengumuman transfer oleh Barca Atletico juga memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan mereka kepada Barcelona Atletico menuntut Barcelona terkait nilai transfer Griezmann yang tidak sesuai dengan klausul kontrak Atletico mengklaim Barcelona harus membayar 200 juta euro Karena kesepakatan transfer sudah terjadi sejak Maret lalu Sementara Barcelona disinyalir memanfaatkan klausul lain dalam kontrak Griezmann Yang nilai jualnya akan turun menjadi 120 juta euro per 1 Juli Maka daerah itu Blaugrana dianggap masih memiliki hutang ke Atletico Madrid sebesar 80 juta euro Ya itu dua berita olahraga pada segmen olahraga kali ini Danusai Jada kami hadirkan informasi terkait inovasi teknologi transportasi masa depan mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM media informasi Anda Waspadakno pasriane pun kakang ya Pradubasudewoingkeng kuatos dateng wang sulipun raden kongsus nitipakin poro putro putro manduro Terima kasih Anda masih bersama seputar Yogyakarta pagi pemirsa di era jaman sekarang Sekarang ini kita tentu sudah tidak asing dengan istilah pilot otomatis Ya teknologi yang biasa digunakan di dunia penerbangan ini mampu membuat pesawat terbang sendiri ketujuannya setelah lepas landas hingga sebelum mendarat Nah sekarang ternyata sudah ada teknologi serupa yaitu pada mobil Seperti apa? Mari bersama-sama kita simak liputannya Dalam gelaran International Consumer Electronics Show di Las Vegas Amerika Serikat pada bulan Januari tahun ini Raksasa teknologi asal Rusia Yandex memamerkan salah satu produk kebanggaannya Yakni mobil nir awak yang mampu menyetir sendiri Bukan seperti drone yang dikendalikan dari jarak jauh Mobil ini benar-benar bisa menyetir sendiri di jalan raya dan merespon perubahan kondisi lalu lintas Wah bagaimana bisa? Ya untuk memberikan kemampuan menyetir mandiri Yandex memodifikasi mobil dengan berbagai peralatan canggih Di antaranya 3 lidar, 5 kamera dan tak kurang dari 8 radar agar mobil bisa melihat sekelilingnya Kamera memberikan informasi visual, radar mendeteksi objek dan memberi informasi jarak yang akurat Sementara lidar berfungsi untuk mendeteksi lampu atau sumber cahaya dari kendaraan lain Selain itu, untuk keperluan navigasi Mobil ini dilengkapi perangkat lunak navigasi yang berisi peta wilayah operasinya Seperti Google Map Informasi dari seluruh sensor tersebut dikumpulkan Dan diolah oleh sebuah komputer yang dibenamkan di bagian bagasi Yang kemudian memutuskan tindakan yang perlu diambil oleh mobil Seluruh peralatan tambahan ini harganya lebih mahal dibanding harga mobilnya sendiri Untuk kenyamanan penumpang, mobil ini juga dilengkapi dengan dua tablet Masing-masing untuk penumpang di kursi depan dan belakang Tablet inilah berisi informasi mengenai apa saja yang dilihat oleh sang mobil Dari arah mana saja yang akan diambil oleh mobil Dengan begini, penumpang bisa selalu tahu Apa saja sih yang sedang dipikirkan oleh si mobil Mobil nirawak Yandex sudah beroperasi sebagai layanan taksi di negara asalnya Rusia Hingga tahun 2019, mobil ini sudah beroperasi di dua kota Yakni Inopolis dan Skolkovo Yandex sendiri menargetkan bisa memperoleh izin untuk beroperasi di kota Moskow Pada tahun 2019 ini Layanan taksi nirawak Yandex sendiri pertama kali diluncurkan pada Agustus 2018 Dan sudah melayani lebih dari 2.000 perjalanan Meski telah dilengkapi berbagai peralatan canggih tersebut Mobil mandiri Yandex masih belum bisa berfungsi layaknya sopir manusia Contohnya saja, mobil ini belum bisa mengambil penumpang di tengah jalan Karena belum mengerti isarat lambayan tangan Bahkan, dia menolak dihentikan polisi Tim Liputan, Jogja TV Ya, bukan mistis ya, itu bukan ghost driver Tapi memang ini perkembangan teknologi terbaru Mobil tanpa pengudi atau mobil otonom Dan ini sudah banyak diproduksi, sudah banyak juga dipesan Rata-rata yang memesan adalah jasa layanan taksi online di negara-negara Di Eropa, tadi di Rusia, di Amerika, Serikat juga Namun ini banyak juga menuai kontroversi Bahkan kemarin dari beberapa data menyebutkan Empat dari sepuluh warga Amerika yang ditanya Terkait setuju atau tidak dengan adanya mobil otonom ini Mereka rata-rata tidak setuju Karena dari tingkat keselamatan belum terjamin Karena ini hanya mengandalkan deteksi sensor Namun inilah mobil masa depan Semoga saja hadir di Indonesia Walaupun kemarin di kompleks GBK ada Di saat ASEAN Games ada Ya, artinya memang ini masih butuh Apa namanya, penggajian lebih maksimal lagi Supaya lebih bisa dimaksimalkan pada saat penggunaan teknologi ini Keamanannya, safety-nya seperti apa Tentunya tetap kontrol manusia itu tetap penting ya Ya, benar sekali Sebagai drivernya Ya, tapi kalau naik ini di tengah jalan Tidak bisa berhenti beli oleh-oleh atau Mampir di SPBU Ya, tapi bisa disambil-sambil makan kayaknya ya Baik, pemirsa itu tadi informasi terkait teknologi Dan berikut kami hadirkan juga informasi Mengenai perakiraan cuaca Berdasarkan informasi badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Cuaca di seluruh kabupaten dan kota di DIA Pada hari ini diprediksi cerah Dengan suhu rata-rata antara 18 sampai 31 derajat Celcius Untuk Jawa Tengah, Purworejo, dan Magelang diprediksi cerah berawan Sementara Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi cerah Suhu seluruhnya rata-rata 20 hingga 32 derajat Celcius Dan informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja pagi edisi hari ini Saatnya kami berdua undur diri Saya Heri Purnomo Saya Akhlas Marhilu Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan salam Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton